Selain kondang sebagai manufaktur beragam jenis sistem persenjataan mutakhir, SAP dari Swedia juga dikenal reputasinya sebagai pemasok berbagai material kamuflase. Mulai dari kamuflase pada rampur, tenda, hanggar, kostum sniper sampai kamuflase untuk sistem Rudel Hanud MAN PADS Man Portable Air Defensi. Sistem RBS 70 Kamuflase-nya pun bukan yang biasa-biasa saja, melainkan kamuflase multispektral yang dapat memberikan perlindungan terhadap deteksi visual, inframerah, thermal inframerah, bahkan sampai dapat mereduksi deteksi radar. Berdasarkan siaran peres dari SAP.com, tanggal 30 bulan 10 tahun 2017, disebutkan ade berhasil kembali memesan sistem RBS 70 generasi 4 untuk periode pengiriman 2018-2019 dalam kontrak pembelian tertera mulai dari peluncur, simulator latihan, peralatan pendukung dan sistem kamuflase multispektral. Nah, yang disebut terakhir menarik untuk dikupas. Seberapa perlukah jaring kamuflase multispektral, multispektral kamuflase genet pada RBS 70? Dalam posisi siaga tempur untuk menanti kedatangan sasaran. Faktanya bukan perkara yang mudah untuk dijalani oleh satuan tembak, satbak. Kapan waktu sasaran tiba dikiling zonet tidak bisa diprediksi dengan pasti. Namun saat potensi ancaman muncul maka satbak dalam baterai RBS 70 harus stand-by. Termasuk dalam kondisi cuaca panas di tengah terik matahari. Untuk menjaga sistem elektronik pada rudal dan pemandu optik di peluncur tetap optimal. Maka RBS 70 di area terbuka dilindungi dengan jaring kamuflase multispektral. Selain untuk menahan sengatan panas, bila dilihat dari udara satbak RBS 70 akan lebih sulit dilihat. Bila satbak telah menerima informasi dari unit radar girafet akan datangnya sasaran. Awak RBS 70 dapat secara cepat membuka kamuflase genet. Batalion Arhanudri II Kostrad selaku unit pengguna RBS 70 dalam beberapa latihan tempur juga. Nampak menggunakan kamuflase genet, haryo aji. Terima kasih telah menonton!